Situasi di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, pasca penembakan dua warga oleh orang tak dikenal, OTK, masih dalam kondusif. Hal itu disampaikan Kapolres Yahukimo AKBP Arief Kristanto, melalui keterangan tertulis, Jumat, 10 Maret 2023, pagi. Saat ini situasi masih dalam keadaan aman, katanya. Arief Kristanto mengatakan, para pelaku masih dalam penyelidikan dan pengejaran oleh kepolisian dibantu dengan TNI. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, hindari aktivitas yang tidak perlu, apalagi pada malam hari, imbau Arief. Sebelumnya, dua warga ditembak orang tak kenal, OTK, di Jalan Poros Lopon KM-2, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo, Rabu, 8 Maret 2023. Dalam insiden itu, keduanya dinyatakan meninggal dunia. Kabin Humas Polda Papua Kombes Pol Ignatius Beni Adi Prabowo menjelaskan, kejadian bermula ketika dua korban tersebut saat itu berboncengan. Di mana, sekiranya pukul 19.40, pada saat kedua korban melintas di TKP yakni Jalan Poros Lopon KM-2, depan SPDU, keduanya ditembak sebanyak dua kali oleh OTK yang diduga KKB. Petugas mendapati korban berinisial F mengalami luka tembak di pinggul kiri, kepala, serta lecet pada piti, tangan, dan kaki. Korban dinyatakan meninggal pada pukul 22.09. Sedangkan Versus menderita luka tembak di punggung dan leher. Versus juga menderita lecet di kaki kiri. Korban dinyatakan meninggal pukul 23.05. Meski begitu, Fahiri menyebut, kondisi di distrik dekai kontusif. Petugas keamanan di lokasi juga telah diminta meningkatkan kesiapsiagaan. Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat agar tetap waspada, hindari aktivitas yang tidak perlu, apalagi pada malam hari, kata dia. Komandan Korum 172 PW Brigjen TNI Joe Sembiring memperingatkan KKB Papua berhenti menebar teror di tengah masyarakat. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!